Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Aisyani. Pada kesempatan kali ini saya dan tim akan mempresentasikan hasil penelitian berbasis komunitas yang telah kami lakukan dengan judul mewujudkan wisata kuliner sehat melalui edukasi pada komunitas angkringan kaki lima di kota Yogyakarta selama pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan hibah pendanaan swaklola pemerintah kota Yogyakarta tahun 2021. Hal yang mendasari atau melatar belakang kami melakukan penelitian ini adalah kami melihat bahwa kota Yogyakarta memiliki potensi wisata kuliner yang beraneka ragam khususnya angkringan. Angkringan tidak hanya sebagai ikon kota Yogyakarta tapi juga merupakan wisata kuliner dan sekaligus wisata budaya. Nah, dalam hal ini sayangnya tidak semua angkringan itu sudah menerapkan standar keamanan pangan yang tepat kemudian kebersihannya. Nah, pada penelitian kami, kami mengintervensi dengan pendidikan kesehatan melalui buku Saku yang nantinya akan kami ukur ataupun tujuannya yaitu untuk menganalisis perbedaan skor keamanan pangan, angkringan kaki lima di kota Yogyakarta sebelum dan setelah dilakukan intervensi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksperimental, beri tes, post-tes. Kami melakukan penelitian dari bulan Maret hingga Mei 2021 pada 49 komunitas angkringan yang tersebar di lokasi wisata kota Yogyakarta. Kami hanya melakukan intervensi pada angkringan di kota Yogyakarta, dikhususnya di daerah Malioboro, keraton kota Yogyakarta, dan Taman Pintar, Taman Sari, dan sekitarnya. Sebelum kami melakukan pengumpulan data, kami melakukan uji ethical clearance, dan penelitian ini sudah lolos uji etik. Pengumpulan data dilakukan dengan skor keamanan pangan, questionnaire yang telah baku, kemudian data kami analisis menggunakan uji beda Wilcoxen Science Run Test. Intervensi yang kami lakukan itu selama satu bulan atau empat minggu dengan intervensi pertama pada saat melakukan pre-test. Nah, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa skor keamanan pangan pada kategori rawan aman. Artinya rawan tapi masih aman untuk dikonsumsi, baik itu sebelum maupun sudah. Hal ini dikarenakan intervensi yang kami lakukan hanya satu bulan, jadi ini kurang dapat mengakomodasi skor yang baik, karena terkait dengan perilaku pedagang itu sendiri. Jika dibandingkan dengan hasil pre-test, hasil post-test jauh lebih baik, dan ini juga mengindikasikan adanya signifikansi perbedaan pay value kurang dari 0,05, yang berarti bahwa ada perbedaan antara hasil pre-test dan post-test setelah dilakukan intervensi. Signifikan ini terletak khususnya pada kaitannya yaitu pemilihan bahan makanan dan juga pengolahan makanan. Kesimpulannya, penelitian ini bahwa intervensi pendidikan kesehatan berbasis komunitas dengan luku saku, ini terbukti signifikan, dapat mengubah ataupun mempengaruhi dari hasil pre-test dan post-test. Dan kami harapkan bahwa pemerintah nanti bisa melakukan intervensi serupa, atau bahkan lebih mengembangkan intervensi ini, dan melakukannya secara kontinu serta berkelanjutan. Sehingga implikasinya nantinya bisa untuk dasar atau polis brief penyusuran kebijakan terkait keamanan pangan, khususnya di Kota Yogyakarta, dengan perhatikan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Khususnya dalam adaptasi kebiasaan baru, kesimpulannya adalah mayoritas pedagang telah menerapkan protokol kesehatan, namun hanya terbatas pada penyediaan wastafel atau cuci tangan, ataupun hand sanitizer. Selain itu juga pembeli dan pedagang sudah menggunakan masker, namun masih ditemukan adanya kerumunan, ataupun tidak adanya pembatasan pembeli di dalam satu waktu angkeringan, itu beroperasi. Selain itu juga tidak semua angkeringan melakukan pengecekan suhu tubuh pembelinya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi dasar penelitian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.